Assalamualaikum ibu-ibu teman-teman banyak sekali yang nanyain ya tentang Magicom merek Yongma ya banyak banget pertanyaan yang masuk nanyain kondisi kabar si Magicom ini katanya banyak yang komplain katanya nasinya cepet basi terus juga hangatnya juga gak lama ini setelah aku bikin video kemarin review tentang Magicom Yongma ini ini kondisinya masih oke-oke aja masih baik-baik aja terus juga nasinya alhamdulillah gak pernah basi ini ya aku kasih aku kasih lihat ya ini adalah nasi sisa semalam aku masaknya kemarin sore jam 4 sore dan sekarang hari ini jam 1 siang ini sengaja aku keluarin tidak aku panaskan karena nanti rencana mau masak nasi lagi sekitar jam 4 sore jadi memang kondisinya itu apa ya kan kadang ada suka lebihan nasi ya nah lebihan nasinya itu aku akan keluarin dulu terus nanti pas dia sudah di detik-detik posisi merebus atau misalnya tinggal 1 atau 2 menit lagi itu biasanya akan aku masukkan ke nasi yang lagi mendidih tersebut gitu nih yang mau penasaran yang penasaran nanyain kondisi magic combnya ini sekarang masih baik-baik aja alhamdulillah pemakaiannya semuanya normal tuh jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya habis dipakai dan dalam kondisi dingin nggak dipakai lagi ini harus dibersihkan dilap ya ini juga semuanya harus dibersihin jangan sampai ada kerak-kerak sisa nasi ya yang ada di pinggiran-pinggiran ini gitu nah ini contohnya ya teman-teman jadi ini kan lagi proses memasak dan tinggal menunggu sekitar 4 menit lagi jadi udah hampir mateng nah ini yang sisa kemarin sore ini kan masih bagus jadi aku taruh di atas nih seperti ini gitu setelah itu langsung aku tutup udah deh nanti dia langsung otomatis pindah ke posisi hangat terus nasi yang kemarin itu yang pertama kali akan di dikonsumsi jadi gitu tips hemat masih antibasi ya nih udah gak usah dibuka-buka lagi sampai dia mateng dan langsung pindah ke status hangat disini ya semoga membantu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.